Jodohnya Menurut perkataan orang tua dulu, mencari jodoh itu gampang-gampang susah. Tidak semua orang dipertemukan jodohnya dalam waktu yang diinginkan. Misalnya, ada seseorang yang dengan mudah menemukan jodohnya di usia muda. Ada baru menemukan jodohnya setelah sekian lama mencari. Nah, untuk Anda yang masih jomblo alias belum menemukan jodoh, ada tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Konon, banyak pemuda-pemudi jomblo setelah datang berkunjung ke tempat ini, segera bertemu dengan belahan jiwanya. Terlepas percaya atau tidak tentang keajaiban tempat mendatangkan jodoh ini, ambil positifnya saja. Anda jadi pergi berlibur dan menyegarkan pikiran. Kalaupun memang benar mendapat jodoh, anggap saja sebagai bonus. Berikut, Andesport menyiapkan daftar 7 tempat di Indonesia yang dipercaya membawa jodoh. Gunung Putri di Cililin Bandung Barat memiliki mitos cukup menarik di kalangan masyarakat. Kabarnya, siapa saja yang meminum air dari mata air gua Gunung Putri, dipercaya akan mudah mendapat jodoh. Atau, bila masih ragu untuk meminumnya, cukup membasuh wajah Anda dengan air ini, maka jodoh pun kian dekat. Selain mitos unik tersebut, alam yang disuguhkan pun cukup menarik dan masih asri. Tebing-tebing menjulang, mengapit sungai Cibitung di desa Muka Payung. Bagi Anda yang suka mendaki gunung, akan disambut dengan hamparan padi. Ada pula pemandangan unik, yaitu perabotan masa lampau serta batu masek, yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Terdapat juga batu munding laya, yang dianggap sebagai kerbau saat dibawa pangeran asep roke sebagai seserahan. Lokasi pemandangan Wendit terletak di desa Mangliawan, kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Berada di pinggir jalan raya arah ke Gunung Bromo, pemandian enteng jodoh ini hanya berjarak sekitar 8 km dari alun-alun kota Malang. Pemandian Wendit memiliki mitos yang sudah lama dipercaya, yaitu siapa saja mandi di pemandian Wendit akan berumur panjang, murah rezeki, alat muda, dan tentunya enteng jodoh. Pada 18 Januari 1987, Pemkap Temanggung menetapkan Jumprit sebagai kawasan wana wisata. Nama Jumprit disebut dalam serat centini, terutama terkait dengan legenda Ki Jumprit, seorang ahli nujung di Kerajaan Majapahit. Kawasan Umbul Jumprit berada di lereng Gunung Sindoro, di desa Tegal Rejo, kecamatan Ngadirejo. Mata air Jumprit tidak pernah kering, meskipun saat kemarau panjang. Airnya cukup dingin, walaupun pada siang hari. Airnya jernih karena berasal dari sumber air pegunungan. Umbul Jumprit merupakan tempat yang disucikan umat muda di Indonesia. Setiap berlangsung upacara Trisuci Waisak di Candi Borobudur, air keberkahan selalu diambil dari Umbul ini. Biasanya pengambilan air suci dilakukan tiga hari sebelum perayaan Waisak. Air Umbul Jumprit dipercaya sebagian orang bisa membuat awet muda, enteng rezeki, dekat jodoh, dan sarana membuang sial. Tempat seluas 87 hektare dengan 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan di dalamnya ini punya daya pika tersendiri bagi para pemburu wisata. Dengan harga tiket masuk 15.000 rupiah, Kebun Raya Bogor menjadi tempat yang nyaman untuk berwisata, piknik, atau sekedar refreshing. Satu tempat yang menyimpan cerita unik adalah pohon jodoh atau pohon cinta. Ceritanya, siapapun yang berkenalan atau duduk dengan pasangannya di sini, maka hubungan mereka dipercaya akan sampai ke jenjang pernikahan. Mitos ini bersumber dari dua pohon yang hampir mirip, yang berada tak jauh dari jembatan gantung. Kedua pohon ini terlihat seperti pohon kembar, padahal kedua pohon yang memiliki tinggi belasan meter ini adalah jenis yang berbeda. Di antara kedua pohon berumur sekitar 140 tahun ini dibuat tursi kanjang sebagai tempat duduk pengunjung. Pohon di sebelah siri yang berwarna hitam dan lebih gelap adalah pohon kenari, sedangkan di sebelahnya adalah pohon beringin putih. Kedua pohon ini layaknya sepasang kekasih. Pohon kenari adalah laki-laki dan beringin putih yang berwarna kuning adalah perempuannya. Menurut cerita dahulu, ada pasangan yang dipertemukan di sini dan hubungan mereka awet hingga keduanya menikah. Mitos pohon jodoh ini banyak mengundang penasaran sehingga membuat beberapa pengunjung datang untuk mendapatkan jodohnya. Mitos pohon jodoh ini sering dikaitkan dengan makam teramat Tartu Galu. Karena lokasinya tak jauh dari kompleks makam istri kedua Prabu Siliwangi dan mempunyai kekuatan untuk menarik jodoh. Bila ke Wakatobi, Sulawesi Tenggara sempatkan datang ke Pantai Muali Sahatu. Pantai ini punya keunikan berupa mata air tawar padahal terletak di pinggir laut. Uniknya tidak hanya satu, tapi ada ratusan mata air. Pantai Muali Sahatu adalah nama lain dari Pantai Muali Sahatu yang terletak di desa Patuno, kecamatan Wangi-wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Selain keindahan pantainya yang berpasir putih dan birunya air laut dan jernih, Pantai Muali Sahatu punya keunikan alam, yaitu munculnya ratusan mata air tawar yang keluar dari sela-sela batuan dan pasirnya. Masyarakat setempat yakin bila meminum atau menyekah wajah dengan air dari sela-sela batu dan pasir ini berhasil bisa membuat awet muda dan anteng jodoh. Itulah sebabnya para pemandu di sini akan menyerangkan kita untuk mengusapkan air ke wajah. Dalam bahasa Jawa, sekar berarti bunga dan langit berarti langit. Maka jika diterjemahkan, sekar langit berarti bunga yang turun dari langit. Air terjun sekar langit merupakan tetesan mata air dari puncak gunung Telomoyo, gunung yang membatasi antara Salatiga dan Magelang di Jawa Tengah. Air terjun sekar langit memiliki ketinggian sekitar 30 meter dan aliran airnya mengalir ke arah barat menuju ke aliran Sungai Elo. Untuk selanjutnya, bermuara di Laut Selatan Jawa. Warga sangat menghormati air terjun yang satu ini. Hal ini lantaran sebuah runtutan kisah dongeng klasik legenda Jokotaro, seorang pria iseng yang mencuri selendang bidadari yang tengah mandi di sebuah air terjun. Warga di sekitar air terjun percaya bahwa air dari air terjun sekar langit memiliki khasiat, baik untuk penyembuhan penyakit ringan seperti gatal-gatal sampai kepada penyakit kronis. Selain itu, air di sini juga dipercaya dapat menambah aura kecantikan bagi seorang wanita. Caranya dengan mandi atau cukup sekedar membasuh wajah. Bagi yang sulit mendapatkan jodoh, terutama kaum pria, tempat ini sering dijadikan tempat untuk mendapatkan jodoh, biasanya dengan melakukan meditasi. Umumnya, tempat yang dipilih untuk melakukan meditasi adalah di sebuah batu berdiameter sekitar 5 meter yang terletak di sebelah selatan air terjun. Konon di tempat ini adalah dulunya Jokotaro mengintip bidadari-bidadari yang sedang mandi di sekar langit. Kerapong Sumeneb, Madura, Jawa Timur Kerapong Sumeneb, Madura, Jawa Timur memiliki banyak sejarah dan peninggalan para raja-raja terdahulu. Beberapa bangunan di sekitar Kerapong Sumeneb ini belum banyak diketahui oleh masyarakat seperti Taman Sare yang konon katanya dipercaya bisa membuat awet muda. Dalam bahasa Madura, Sare bukan berarti tidur seperti bahasa Kromo Inggris Jawa. Sare berarti Sare. Jadi yang dimaksud adalah Taman Sari alias Taman yang Indah. Sekilas mengingatkan kita pada Taman Sari di Yogyakarta yang juga berfungsi sebagai tempat permaisuri dan para selir mandi. Di bagian dalam Taman Sare terdapat sebuah kolam. Ada tiga anak tangga pada tiga sisi kolam yang masing-masing memiliki hasil sendiri-sendiri. Pada anak tanggal pertama, air di sekitarnya dipercaya memiliki hasil kecantikan, membuat awet muda, serta mengentengkan jodoh. Banyak pengunjung yang membasu wajahnya di sini dengan harapan mendapat berkat. Dan pemirsa itulah tujuh tempat di Indonesia yang dipercaya membawa jodoh versi on the floor. Terima kasih telah menonton!